Oh makin banyak premanya ya teman-teman Alright guys, bertemu lagi bersama saya di channel Bang Tihar 01 Channel yang membagikan seputar game-game super keren tentunya buat kalian ya teman-teman Nah pada kesempatan video kali ini saya akan membagikan game Aether SX2 cuy Karena di video sebelumnya saya membagikan game PPSSPP ya teman-teman Oke di video kali ini saya membagikan game Aether SX2 super keren cuy Untuk nama gamenya game DTNX Mutant Ninja Turtle ya teman-teman Untuk ukuran gamen ini sekitar 800 MB setelah kalian download ya teman-teman Dan setelah kalian ekstrak menjadi 1,2 GB cuy Untuk link download gamen ini saya sudah taruh di pin kolom komentar paling atas ya teman-teman Tentunya game ini no password cuy Buat kalian apa yang enggak ya teman-teman Untuk tutorial cara pemasangan gamenya ada di tengah-tengah video ya teman-teman Jadi kalian simak videonya plus settingan gamenya ya teman-teman Supaya gamenya itu bisa lancar dimainkan di HP Android kalian tanpa kendala ya teman-teman Oke sebelum kita lanjut ke videonya Kalian subscribe, like, dan komen ya teman-teman Dan kalian jangan lupa kalian tekan tombol loncengnya juga cuy Supaya kalian tidak ketinggalan update-update video terbaru dari channel saya ya teman-teman Oke tanpa banyak pacu lagi kita langsung menuju ke tutorial cara pemasangan gamenya ya teman-teman Let's go Oke teman-teman kita sudah ada di dalam aplikasi Zarchivernya cuy Nah disini kalian harus menunggu dua file ya teman-teman Untuk file pertama fill BIOS Untuk file kedua fill game-nya sendiri cuy Nah sebelum kalian ekstra kedua fill ini Kalian buat folder baru dulu ya teman-teman Kalian pilih .3 yang ada di pojok kanan atas cuy Kemudian kalian pilih buat ya teman-teman Kalian pilih folder baru Kalian namain foldernya terserah kalian ya teman-teman Disini saya namain PS2 cuy Klik OK Oke sekarang kalian ekstrak fill BIOSnya ya teman-teman Kalian ekstrak disini Oke kalau sudah kalian ekstrak gamenya ya teman-teman Kalian pilih ekstrak Kemudian kalian taruh di folder yang sudah kalian buat tadi ya teman-teman Kalian ekstrak disini cuy Oke untuk proses ekstraknya kalian tunggu sampai 100% ya teman-teman Oke teman-teman untuk proses ekstraknya sudah selesai cuy Sekarang kalian buka aplikasi Aether SX2 nya ya teman-teman Ini cuy disini saya menggunakan aplikasi Aether SX2 terbaru yang ada di Playstore ya teman-teman Oke kalian pilih selanjutnya Pilih selanjutnya Pilih selanjutnya Dan kalian pilih muat BIOS ya teman-teman Kalian cari fill BIOS yang sudah kalian ekstrak tadi ya teman-teman Oke Oke kalau sudah ketemu kalian pilih yang SCBH 10.000 pin ini ya teman-teman Oke kalian pilih japan kalian centang kalian pilih selanjutnya Pilih selanjutnya Pilih selesai Untuk tahap terakhir kalian pilih tambah directory permainan ini ya teman-teman Oke disini kalian cari fill game yang sudah kalian ekstrak tadi cuy Disini saya taruh di folder PS2 ya teman-teman Oke kalian buka dan kalian buka folder Dean Mutant Ninja Tools ini cuy Kalian buka ya teman-teman Oke Selanjutnya kalian pilih gunakan folder ini ya teman-teman Kalian pilih izinkan Oke otomatis gamenya sudah terbaca ya sendiri ya teman-teman Nah sebelum kalian main gamenya Alangkah baiknya kalian setting dulu ya teman-teman Game-nya supaya gamenya lancar dimainkan di HP Android kalian ya teman-teman Oke kalian tahan di gamenya Kemudian kalian pilih rincian permainan Kalian langsung masuk ke pengaturan sistem ya teman-teman Disini untuk tingkat seklus EE underlocking kalian pilih yang 60% Untuk palewa seklus kalian pilih yang underlock sedang ya teman-teman Oke untuk yang di bawah ini tidak ada yang saya ubah ya teman-teman Kalian langsung masuk ke pengaturan grafis Untuk parender GPU disini kalian pilih yang OpenGL ya teman-teman Untuk tingkat resolusi disini kalian pilih yang 1x ya teman-teman Kalian pilih 1x cuy Oke kalian scroll ke bawah Kalian masuk ke tekstur permainan ini ya teman-teman Kalian pilih penuh hasil jajah Oke kalian scroll ke bawah Untuk aspek rasio disini kalian pilih rentangkan penuhi layar ya teman-teman Oke untuk yang di bawah ini tidak ada yang saya ubah Kalian masuk ke pengaturan audio Oke untuk mode interpolasi disini kalian pilih Gaussian Gaussian disarankan ya teman-teman Untuk mode sinkronisasi disini kalian pilih yang IC and CMX cuy Oke teman-teman untuk settingan game Teenage Mutant Ninja Turtle Seperti ini ya teman-teman Sekarang kalian langsung mainin gamenya cuy oke Oke teman-teman kita langsung mulai gamenya cuy Nah disini saya menggunakan stick gamepad memainkan game ini ya teman-teman Kalian juga bisa memainkan game ini tanpa stick seperti saya cuy Bagi kalian yang tidak memiliki stick seperti saya ini ya teman-teman Oke kita langsung mulai cuy Konami Oke disini kita langsung start aja ya teman-teman Oke disini kita sudah ada di select menu cuy Disini kalian bisa pilih story mode atau VX mode ya teman-teman Kita coba pilih yang story mode Kita pilih yang satu player ya teman-teman Karena disini saya memainkan satu player cuy Oke teman-teman kita disini sudah di select karakter ya teman-teman Untuk karakternya ada empat cuy Oke kita coba pakai karakter yang memakai topeng warna merah ini ya teman-teman Kita coba pakai karakter yang memakai topeng warna merah ini ya teman-teman Oke anjir Anjir Ninja Kura-kura ninja cuy Mantap Oke teman-teman kita sudah di stack select cuy Stack pertama ini ya teman-teman Untuk stack selanjutnya seperti biasa masih ke unlock Oke kita langsung ketekan X Kita tunggu loginnya ya teman-teman Oke stack one Things change Anjir Oke kita langsung skip aja cuy Oke teman-teman kita sudah ada di dalam permainannya cuy Anjir Ini kita ada di sebuah lorong god ya teman-teman Anjir Oke ini tim kura-kura ninja cuy Wah ini burunya ya teman-teman Burunya itu seekor tikus cuy Anjir Wah oke disini kita melawan Anjing roh put ya teman-teman Oke untuk basic stack nya kita tekan X ya teman-teman Jadi ini cuy Oke Untuk kota Oke seperti itu ya teman-teman Oke disana muncul lagi cuy Anjir Anjir ada batu jatuh cuy Oke tinggal satu ini cuy Anjirnya cuy Oke mati Kita lanjut Wah disana ada lagi teman-teman Selain X Kita bisa tekan kotak ya teman-teman Untuk bonusnya Untuk basic stack nya ya teman-teman Untuk speed 3 Kita ngeluarin kayak Reset inginan G di dunia Wah ini ada kotak-kotak Tidak Beja Beja itu nyawa ya teman-teman Anjir kotak disini cuy Oke Oke Out of my way Nibrod How about that? Out of my way Nibrod Now I'm mad Yeah How about that? Now I'm mad Now I'm mad Oke kita lanjut kesini ya teman-teman Oke untuk misi pertama sukses cuy, kita lanjut ya temen-temen Kita memasuki area kedua cuy Oke kita tekan X Oke ini untuk area kedua ada di atas kota ya temen-temen Kita muncul dari bawah cuy Oke disini kita melawan preman preman kota cuy Oke mantap langsung mati cuy Kita bisa lihat musuhnya jemup ya temen-temen Untuk musuhnya itu warna putih cuy Untuk kita sendiri warna merah ya temen-temen Hmm mantap Anjir musuhnya main pro ya cuy Nah kita di process atas temen-temen Lalu kita tinggal separuh cuy Langsung mati semua cuy Oke mati Di atas ini ada preman cuy Oke Anjir Wah tinggal satu orang ini cuy Oke mati mantap Oke kita lanjut Oke kita lanjut Lagi cuy Oh makin banyak preman nya temen-temen Oh makin banyak preman nya temen-temen Oke 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 mati Wah disana ada lagi cuy Lanjut Banyak cuy Banyak cuy Oke Panjawa kita tinggal sedikit disini temen-temen Oke kita lanjut Oke kita lanjut Anjir 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 Sanjir Oke Tinggal satu orang ini cuy Anjir Oke mati temen-temen Mantap oke kita next cuy one deal banyak sekali premanya ya temen-temen oke temen-temen tinggal 2 lagi cuy oke mantap temen-temen wah anjir oke langsung mati semua anjir masih banyak ya temen-temen anjir tinggal dikitnya wah kita mati temen-temen oke temen-temen untuk gameplaynya cukup sampai disini cuy dan terimakasih buat kalian yang sudah support channel saya ya temen-temen dan sampai jumpa di next video berikutnya ya temen-temen thank you, dadah